Nasi telur, meskipun sederhana, telah menjadi favorit di kalangan masyarakat Indonesia. Kombinasi nasi putih dengan telur goreng yang disajikan dengan bumbu khas menjadikannya lezat dan terjangkau, cocok untuk berbagai waktu makan. Beberapa penjual nasi telur di berbagai daerah bahkan menjadi viral di media sosial karena cita rasa unik dan khas yang mereka tawarkan. Dengan berbagai variasi bumbu seperti kecap, cabai, dan rempah, nasi telur ini menjadi semakin istimewa dan menarik banyak ulasan positif. Racikan nasi telur yang pertama kali viral berasal dari Pontianak, Kalimantan Barat. Hidangan ini terdiri dari nasi putih yang disajikan dengan telur mata sapi setengah matang, diberi bumbu kecap asin dan bawang putih yang gurih. Warung makan nasi ayong 999 menjadi pelopor nasi telur ala Pontianak dan telah berdiri sejak 1994. Warung ini semakin populer setelah dikunjungi oleh food vlogger terkenal, Next Carlos, yang video ulasannya telah ditonton lebih dari 18 juta kali. Harga seporsi nasi telur di sini sangat terjangkau, hanya 10 ribu rupiah. Dengan tambahan tumisan taoge, harga menjadi 18 ribu rupiah. Di Yogyakarta, warung pojok Mbak Yuni menyajikan nasi telur yang juga telah viral. Terletak di Jalan Idewa Nyoman Oka No. 3, Gondokusuman, warung ini buka sejak pagi hari, mulai pukul 6 pagi. Banyak pelanggan yang rela mengantri untuk menikmati serapan nasi telur dadar yang disajikan dengan telur gobal gabul. Tidak hanya telur dadar, pelanggan juga bisa menambahkan lauk pendamping seperti orek tempe, tumisan sayur, sayur sop, atau sayur lodeh. Harga seporsi nasi telur di warung ini dimulai dari 11 ribu rupiahan, menjadikannya pilihan sarapan yang lezat dan ekonomis. Surabaya juga memiliki penjual nasi telur yang tak kalah terkenal, yaitu nasi telur Cakroni. Warung nasi telur ini viral dan selalu ramai di serbu pelanggan setiap harinya. Cakroni buka dari pukul setengah tujuh malam, dan mampu menghabiskan lebih dari 10 kilogram telur setiap harinya. Seporsi nasi telur di sini dihargai 10 ribu rupiah, terdiri dari nasi putih dengan lauk telur dadar, tahu tempe goreng, lalapan, serta sambal. Sebelum menu ekonomis ini muncul, Cakroni sebenarnya lebih dikenal dengan bebek gorengnya. Namun kini, menu nasi telur justru menjadi primadona di kalangan pelanggannya. Di Bandung, ada telur dadar juara yang juga viral. Gerai ini berlokasi di Jalan Sasak Gantung nomor 19, dengan tempat yang strategis dan menu yang enak serta murah, membuatnya selalu ramai setiap hari. Seporsi nasi telur dadar di sini disajikan dengan nasi putih dan cukut goreng yang crispy. Selain itu, pelanggan bisa menambahkan lauk oseng seperti cumi, daging, tongkol, atau paru. Untuk lauk telurnya, selain telur dadar biasa, tersedia juga varian telur ceplok. Bahkan, ada menu telur dadar dan telur ceplok yang dibakar dengan bumbu kecap, menjadikan pengalaman makan semakin menarik. Dadar Beredar dikenal sebagai bisnis kuliner milik komedian Babe Cabita. Namun ternyata ada juga campur tangan King Abdi, jebolan MasterChef Indonesia yang menjadi salah satu CEO-nya. Menu yang ditawarkan di dadar beredar dimulai dari 13.000 rupiah, terdiri dari nasi, telur dadar keriting, cukut goreng, dan dua jenis sambal. Pelanggan juga bisa menambahkan lauk seperti oseng paru atau cumi. Dadar beredar memiliki beberapa gerai di Jakarta, dan setiap lokasinya selalu ramai dikunjungi. Ketenarannya di media sosial serta rasanya yang enak dan harga terjangkau menjadikannya salah satu pilihan favorit bagi para pecinta kuliner.